Naya, kecelakaan, dan polisi tidak menemukan kamu. Terus dia pergi. Tidak lama kemudian dia datang, sayang. Dan dia bilang sama Mama, dia mau mencari Naya kemanapun juga. Sampai kapanpun juga dia mau mencari kamu. Sejak itu, dia tidak pernah datang lagi, sayang. Dad? Riza. Fitri bukan milik saya. Saya harus melupakan semua impian saya untuk memilikinya. Dia bukan milik saya. Dia milik iman. Ikhlas. Saya harus ikhlas. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Secercah kehidupan ini. Alu gerah yang berarti. Sejak hidupku jadi mimpi, menestapan menyulam di hati. Ikhlas. Ikhlas. Sungguh. Hatiku ikhlas. Aku melangkah di jalanmu. Ikhlas. Ikhlas. Sungguh. Aku pun paswa. Hanya padamu ya Allah. Ikhlas. 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 Padamu Allah. Ikhlas. 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 Kamu tadi ketemu Reza? Ketemu tapi dia Dia keburu-keburu pergi mbak Oh ya? Mungkin ada yang penting kari Kalau gitu mbak permasi dulu ya Mbak Nah ya Ibu Laksmi itu adalah ibu kandung kamu Jadi rumah ini adalah milik kamu Percaya sama mbak ya? Bukan itu mbak Terus apa? Saya Benar-benar sayang sama Reza mbak Dan saya gak ada Saya gak mau kalau Kalau disakit hatinya karena sayang mbak sayang Mbak tau Mbak tau Mbak mungkin tolong sampein ke dia kalau saya sih Percaya sama mbak Jauh di dalam lubuk hati Reza Dia pasti tau perasaan kamu Sekarang dia hanya sedang bingung Karena dia merasa tidak berhak merebut kamu dari iman Jaga diri kamu baik-baik ya Naya Mbak permisi dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita gak boleh buang-buang waktu lagi ibu Ibu harus usaha lagi Kau ini apa-apa Mesti nyuruh ibu Lakukan sendiri usahanya apa Semalaman ibu ini gak tidur Muras tenaga Garap si Naya Semua yang ibu lakukan itu Memenuhi keinginanmu Kurang apa lagi sih Tapi kan kita belum berhasil bu Ibu harus ketemu dengan mbak Sumo Minta lagi sama dia mantra-mantra yang lebih sakti Kegagalan ini bukan karena mantra ibu kurang sakti Tapi karena bentengnya si Naya itu kelewat kuat Jadi apapun Yang ibu kiri mentah lagi Gak nembus Tapi ibu kita Sudah toh Jangan ganggu ibu Kau juga mesti cari jalan lain Jangan ngandelin ibu melulu Sana keluar Sumo ini tidak akan pernah kalah Bapak Iman Pakat kerja dulu ya Ya Buat buka puasa Bapak mau nitip makanan apa Oh enggak Enggak aman Bapak gak nitip apa-apa Assalamualaikum Mbak Kamu masih memikirkan gadis itu kah? Siapa, Pak? Bapak masih ingat namanya Dia teman kuliah kamu Naya Saya sudah banyak berbuat dosa sama dia, Pak Dan saya harus menebus kesalahan sama dia Saya belum bisa tenang sebelum menemukan dia Saya... Ma Kamu masih mencintai dia Enggak ada dan tidak akan pernah ada wanita yang bisa Menggantikan Naya di hati saya, Pak Waalaikumsalam Kamu enggak apa-apa, Zah? Saya baik-baik aja, Mbak Kenapa sih? Kamu tiba-tiba pergi dari rumah Naya Kita semua bingung nyariin kamu Saya... Saya ingat Bapak, Mbak Bapak kan lagi sakit Saya bawain Bapak obat Bapak sakit? Kok kamu enggak bilang sama Mbak? Iya Ya kemarin sibuk ngurusin Fitri, Mbak Tapi Bapak sudah sibuk dokter, Mbak Dan saya sudah beliin obat Kalau gitu Mbak berangkat sekarang ya? Mbak mau kemana? Ke kampus Enggak, mau nekuk Bapak Saya ikut, Mbak Saya ambilin dulu obatnya Kamu dari pagi enggak makan Mbak ya makan dulu Nanti masuk angin Kamu ngambek, Karo Ibu Kina Alilah Air mata buayamu itu enggak mempantuk Ibu Ibu mau ninggalin saya sekarang Ibu enggak mau nolongin saya lagi Kenapa saya bilang begitu? Tadi pagi Ibu marah-marah sama saya Ibu bilang Saya disuruh pikir sendiri Saya disuruh cari jalan sendiri Ya enggak mungkin Ibu melupakan janji Ibu sama kamu Kok kamu kayak enggak kenal Ibu saja? Mana pernah lihat kamu? Kalau Ibu bisa nyerah Ibu punya cara lain Kalau kiriman Ibu Enggak nembus sama Naya Ibu akan kirim ke orang lain Orang yang dicintai Naya Yang bisa bikin dia bertekuk lutut Dan nyerah sama kita Sopo orang itu, Bu Reza Kok Reza? Reza sama Naya itu sama Enggak bakal nih bisa Ibu tembus Terus Sopo, Bu? Nah makanya bantu Ibu mikir Kira-kira Sopo Yang dicintai Naya sekarang ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Naya Doa kami Naya Dan belakangan Kembali Naya Mama menderita sekali Waktu kamu gak ada Untung ada aruan Menemani Mama Mama lupa Kenalkan ini Novita Novita Anwan telah banyak cerita Tentang kamu Naya Selamat datang kembali ya Terima kasih Selamat datang kembali ya Nah iyalah Tapi Paling tidak kau istirahat dululah Dari tadi kau bekerja terus Bagaimana tawaranku yang kemarin? Sudah kau pikirkan? Kerja kantoran ya? Ya kalau gajinya besar sih Saya mau Kalau mengenai jahat haji sih Aku tidak bisa menjamin you Itu bukan perusahaan besar Hanya seperti kooperasi begitu Yuk Apa kau mau Jadi montir terus? Kerja keras seperti ini? Hah? Apa kau tidak ingin bekerja Sesuai dengan pendidikan kau? Apa aja ditapa aja Yang penting halal Saat ini saya lagi benar-benar butuh uang Saya sakit Itu biaya untuk berobat Saya juga ingin memberikan kehidupan Yang layak Karena Sampai sekarang Kami masih numpang sama orang lain Ya Jarang anak muda sekarang yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya Hebat kau Hebat Teruslah kau bekerja Ya Aku mau ke sana dulu Ya Allahuakbar Bapak kan sudah berumur Sudah tidak bisa lagi tinggal sendirian Harus ada yang selalu menemani dan mengurus Bapak Saya akan kembali ke rumah ini Pak Untuk bantu Bapak Kalau memang diizinkan sama Bapak Kamu tidak perlu izin sama Bapak Untuk tinggal di sini Ini rumahmu juga Rumah kita Betul Zah Kamu mau kan? Orang lain aja yang gak saya kenal Saya bantu Mbak Apalagi Bapak sendiri Wajib hukumnya Selama ini Mata Bapak buta Tidak bisa melihat betapa beruntungnya Bapak Mempunyai anak-anak seperti kalian Bapak selalu menutup kalian Untuk memberi sesuatu pada Bapak Selama ini saya gak bisa memberikan apa-apa Bapakmu Gak bisa memberikan materi Pak Saya cuma bisa memberikan doa Raja Maafkan Bapak ya Maafkan Bapak ya Dia laki-laki pertama Yang membuat kamu jatuh cinta Namanya Iman Tapi dugaan Mama Kalau dia tidak bisa memahagiakan kamu Akhirnya terbukti Ini Iman Setelah ibunya meninggal Dia jadi korban narkoba Permisi 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 Tuh 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 Siapa tuh Koperasinya belum buka Tante Lain kali aja balik lagi ya Enggak saya gak mau belanja Tapi saya mau nyari Reza Suara perempuan cari Reza Bentar ya Nyari Reza Emang Tante siapa Saya temannya Nama saya Gina Temen dari mana Kayaknya gue udah lama kenal sama Reza Tapi kagak pernah ngeliat muknya lo Raja Jangan galak-galak gitu dong Dia akan customer Nanti dia menengong Air matanya kelewong Selamat siang Mbak Iya Cari Reza ya Iya Reza ini sedang pergi Ada pesan? Enggak deh Nanti saya balik lagi ya Berjati Mbak Yogen Kenapa? Bu Ibu nang di bu Ibu dari pasar Baru mau alah pulang Beli ayam hitam Ayam hitam? Ya buat tumbal Ibu mau menggunakan mantra Yang lebih sakti lagi ya Bu Kok enggak usah guru Ibu? Urus dirimu sendiri Apa yang Ibu bilang? Sudah dapet? Orang yang mau dijadikan tumbal Yang disayang Naya? Belum Bu Tapi saya janji sama Ibu Saya akan berusaha Bu Udah dulu ya Bu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sekarang Mama udah ada yang nemenin Jadi saya sama Novita mau pulang dulu Masa cuma satu malam disini arwah Hmm? Saya kan gak bisa ninggalin pekerjaan saya terlalu lama Bu Saya kan guru Ya Walaupun itu hati-hati di jalan Ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam Titip Mama ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Titip Mama ит Terima kasih. Terima kasih. Siapa, sayang? Namanya Gina. Ibunya tuh, ibunya tuh dukun. Gina tuh seneng banget, mah, sama Iman. Dia berusaha untuk mendapatkan Iman dengan segala cara, bahkan dengan menggunakan ilmu hitam, mah. Naya, kamu jangan pernah percaya pada kekuatan lain, selain kekuatan Allah. Iya, ma'am. Naya mau ngaji dulu, ma'am, mau nenangin pikiran. Ya. Pegang lagi. Kenapa? Tidak apa-apa, Bu. Ya, Mas, pegang, Tok. Pegang! Kalau keinginanmu mau tercapai, kamu mesti rela melakukan apa saja. Baru bantu nyembeli saja, sudah tidak kuat. Kenapa mesti nyembeli ayam, Bu? Naya itu anggel. Jadi ibu harus melakukannya dengan ilmu yang lebih kuat lagi. Apalagi sekarang dia tidak sendirian. Ini pegang, Lu. Anak laki-laki itu bikin ibu jadi susah nembus kiriman ibu ke Naya. Ini pegang, Lu. Saya tidak kuat, Bu. Baru segitu saja. Anak dasar anak manja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lu cengingisan. Aku saja. Eh, kecentilan lagi, Lu. Kenapa sih? Aku saja. Ini dia yang bikin, Mas. Kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Reja. Dari mana saja, Lu? Abis keliling-keliling, cari donatur. Hmm, CPTNJD, Lu. Apaan sih itu? Cari perhatian, Ju. Risik. Res. Diam-diam Bemi bisa nyulam, Lu. Lihatnya hasil karyanya. Bagus, kan? Kamu. Cuma nyulam taplak meja saja sih. Gua juga bisa. Kecil. Lu ngejahit. Mana mungkin. Lu tuh kan biasanya cuma nyopet sama nyolong doang. Lu kan cowok. Bodinya saja cewek. Sembarangan, Lu. Gua jelek-jelek ini juga feminin tau. Wah, pekerjaan rumah kayak cewek-cewek gitu sih bisa. Masak. Bersihin rumah. Lu buktiin ntar kalo gua udah kawin ya. Hehehe. Udah, udah. Saya masuk dulu ke dalam ya. Ambil catatan stok barang. Kawin. Emang? Laku. Laku. Kalah maku ya. Zah? Apa mbak? Sepertinya... Ira itu punya perhatian khususnya sama kamu. Kenapa? Ira... Mbak perhatikan... Cara dia ngomong sama kamu. Cara dia menatap kamu. Dia itu... Mbak nih. Ira itu udah saya anggap kayak adik saya sendiri, Mbak. Itu kan menurut kamu, Zah. Tapi menurut dia kan belum tentu seperti itu. Tes! Sini! Ada apa? Hati-hati. Sekarang... Si Ira tuh udah mulai tebar persona sama lu. Maksud lu? Barusan ada cewek cantik kesini nyariin lu. Terus gue bilang gak ada. Eh! Si Ira malah nyolot gitu. Kayaknya sih... Dia cemburu benge gitu sama lu. Jangan pikir macem-macem lah. Pikirin kooperasi aja dulu. Ya. Gue ini serius. Ya? Gue kan kenal siapa si Ira. Dia tuh... Kesini-sini nih. Dia sok feminim. Dan berubah sok kecentilan gitu. Lu denger ya. Ira itu sahabat gue. Bahkan udah gue anggap seperti adik gue sendiri. Mana mungkin? Si Ira itu kagum sama lu, Ja. Dan... Kekaguman itu akan berubah lama-lama menjadi rasa cinta. Kalo bukan karena lu, dia mana mau pindah ke kerja di kooperasi gini dan ninggalin copet. Dulu tuh si Ira mandi seminggu sekali. Sekarang... Dia mandi tiap hari. Karena dia tau bakal ketemu lu di kooperasi ini. Eh... Kalo dulu sih, boro-boro. Kalo gak gue pancing pake duit. Mana mau dia mandi? Gue gak tau harus ngomong apa. Gue sih takut aja, Ja. Kalo lu terus memberi harapan sama dia. Dan tiba-tiba lu nolak dia. Dia bisa jadi patah hati. Dan kecewa berat. Gak usah takut. Gue akan berusaha untuk gak nyakitin hati siapapun. Yuk. Kau tinggalin dulu lah pekerjaan ini. Besok aja diterusin. Enggak. Tahu. Bantu aku dulu lah ngantar sumbangan itu. Hah? Untuk kooperasi temenku. Buat disalurin ke itu apa? Pondok pesantren. Sumbangan? Sumbangan apa? Kau tidak tau? Setiap bulan puasa, apalagi mendekati lebaran. Pak Ridwan itu selalu memberikan sumbangan buat ke masjid-masjid. Buat yatim piatu. Saya baru tau itu. Nah udahlah. Mandilah kau sana ya. Abis itu kau bantu aku ngantarin sumbangan itu. Terus nanti sore kita buka puasa bersama-sama. Hmm? Sebentar, saya kencengin ini. Reza. Gina. Saya mau ketemu sama Naya. Mana dia? Naya nggak ada di sini. Kamu nggak usah bohong sama saya. Saya tahu. Saya ngeliat dia tadi malam datang ke sini. Naya sudah menemukan keluarganya. Sekarang dia sudah hidup tenang bersama ibunya. Pulang ke rumah ibunya. Dan saya harap kamu nggak usah ganggu dia lagi. Segala sesuatu yang pernah terjadi diantara kalian lupakan aja. Sadakallahul Azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai non ngajinya. Udah. Kita bikin bubur kacang ijo yuk. Emangnya mama nggak suka masak buat buka puasa? Mama juga masak. Tapinya ya itu kolak duran melulu. Emangnya kenapa kolak duran? Haa bosen. Emangnya saya dulu suka banget bubur kacang ijo. Loh iya. Dulu non paling suka sama kacang ijo. Teh manis. Pakai susu. Enak banget. Ingat kan? Enggak. Ya. Naya. Ya ma. Ada yang cari kamu. Reza datang. Reza ya. Bukan perempuan. Hehehe. Perempuan. Astagfirullahaladzim. Halo Naya apa kabar? Pergi kamu dari sini. Kok kamu ngusir saya sih? Saya kan adik kamu sendiri. Pergi kamu dari sini. Pergi! Baik. Saya akan pergi dari sini. Tapi saya ingatin kamu. Jangan sekali-sekali kamu berani gagu iman. Astagfirullahaladzim Gina. Kamu pikir saya gak tau. Kamu ingin merebut iman dari saya. Iya kan? Untuk apa saya merebut iman dari kamu? Dia itu pacar saya dan sebentar lagi dia akan menikahi saya. Ngerti gak kamu? Oh ya Naya. Saya mau ngasih tau kamu. Kalau iman udah menodai saya. Dan sekarang saya sedang mengandung anaknya. Dan saya mau ingatin kamu lagi. Kalau kamu masih berani ganggu iman lagi. Kamu dan ibu kamu akan mendapatkan ganjarannya. Missing. Stupid one. Stupid one. Saya. Naya? Iya ma. Temen kamu mana? Udah pulang kau ma. Loh. Kok gak diajak buka puasa sama-sama? Tamunya buru-buru ma. Yuk kita buka puasa ma. Ikhlas. Iki ibu orangnya. Sapa iki? Ibu kandungnya si Naya. Kamu yakin? Si Naya mau mengorbankan apa saja demi perempuan ini? Mana ada sih ibu anak yang tega lihat ibunya menderita? Siapa bilang? Lah gue sendiri. Gue tega. Dan gak punya perasaan sama budemu. Hahaha. Kalau bu D kan bukan ibu kandung saya bu. Tapi ibu lah yang ngelahirin saya. Makanya saya tega bu. Yowes. Tak garap malam ini juga. Semoga saja dia tidak sekuat anaknya. Saya akan pergi dari sini. Tapi saya ingatin kamu. Kalau kamu masih berani ganggu iman lagi. Kamu dan ibu kamu akan mendapatkan ganjarannya. Jangan-jangan foto mama diambil sengaja untuk diguna-guna. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naya? Mbak Wita Reza ada? Reza sedang rapat Naya. Rapat apa? Untuk pembukaan kooperasi. Ini daftar bahan bangunan untuk kooperasi Bapak yang akan saya kirim besok. Oh iya. Makasih Bapak. Tidak. 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 Gimana? Ya, udah hafal sekarang. Terus, belok kanan, tiga rumah, belok kiri. Ya, kasih aja. Iya, iya. Wahyu, Bang Adit bilang kamu itu pekerja keras. Ya, saya butuh uang, Cia. Ya, hidupnya harus seimbang, Wahyu. Uang memang perlu, tapi bukan yang utama. Buat saya yang utama sekarang adalah uang. Bukan untuk saya, tapi buat ayah saya. Maaf, Wahyu. Kamu punya pacar? Pernah. Dulu. Tapi, saya nggak tahu kalau dia melihat saya seperti ini sekarang. Saya nggak yakin kalau dia mau balik lagi dengan saya. Seorang wanita yang melihat hanya dari materi nggak pantas untuk mendapatkan cinta sejati kamu. Cinta sejati itu nggak bisa diukur dengan status dengan materi. Apa adanya? Saya jadi ingat sama seseorang yang begitu setia menunggu saya. Kasian, saya sudah terlanjur menyakiti hatinya. Nggak mungkin dia mau balik lagi dengan saya. Kita ini laki-laki, yuk. Jangan frustasi hanya gara-gara uang. Jangan. Kita harus bersyukur orang-orang seperti kita ini bisa merasakan bahagia karena kita punya rasa cinta dan sayang. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Itu gratis. Iya. Kamu bener, saya. Bener. Saya duluan, ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya belum pernah menemukan kasus seperti ini. Saya betul-betul tidak pernah menemukan penyebabnya. Kamu dan ibu kamu akan mendapatkan ganjarannya. Berarti kamu. Sebaiknya dibawa ke rumah sakit saja. Tenyut jantungnya tidak stabil. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa, dok? Tadi dokter ngomong apa? Denyut jantung ibu Anda tidak stabil. Lebih baik kita bawa ke rumah sakit untuk jaga-jaga. Saya bantu telepon ambuhan, ya. Iya. Tolong dibantu, saya. Tadi Fitri ke sini. Nyari kamu. Ada perlu apa dia kemari, Mbak? Kok kamu begitu, Zah? Memang Fitri tidak boleh lagi ke sini. Tidak boleh ketemu kamu. Saya ke kamar dulu, Mbak. Zah. Kamu menghindar dari Fitri karena kamu takut kecewa, kan? Kamu ingin memiliki Fitri, kan? Kamu ingin jadi suaminya Fitri, iya kan? Bagaimana kamu bisa mimpi jadi suaminya Fitri? Kalau jadi temannya aja, kamu udah gak bisa. Maksud Mbak apa, nih? Zah, Zah. Kamu seolah-olah mengacukan Fitri. Gak kenal sama Fitri. Apa itu pantas? Sementara orang yang gak kamu kenal, kamu tolong. Kamu malah gak peduli sekarang sama Fitri. Justru dengan sikap kamu seperti ini, kamu akan semakin jauh dari Fitri. Masih sibuk, Zah. Kamu sudah coba hubungi Fitri? Bu Sumarni aja khawatir sama keadaan Fitri. Masa kamu sama sekali gak ada... Mbak, urusan saya dan Fitri itu urusan pribadi, Mbak. Gak usah ikut campur lah. Oh, maaf. Kalau begitu, mulai sekarang Mbak tidak akan usik tentang hubungan kamu sama Fitri. Mbak. Maafin saya, Mbak. Saya... Sebaiknya... nanti malam kamu sholat tahajud. Minta petunjuk sama Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wabarakatuh. Maan. Kamu bisa mencari informasi ke kampus kamu. Mungkin mereka tahu di mana Naya berada. Ibunya sendiri. Gak tahu di mana dia berada, Mbak. Oh. Mungkin ini sudah takdir. Takdir? Iya. Mungkin dia bukan jodoh saya. Saya aja yang terlalu keras kepala memaksakan kehendak saya. Maan. Dalam hidup ini memang tidak bisa semua kita miliki. Tapi, Maan. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Kamu tidak boleh putus asa. Kamu harus memperjuangkan niat kamu sampai dapat. Manusia cuma bisa berusaha, Pak. Tapi Allah yang menentukan. Saya tidak bisa melawan takdir. Walaupun... Takdir itu... bertentangan dengan keinginan saya. Guna-guna apa, Non? Guna-guna... ...santet, ilmu hitam. Guna-guna. Ah, Mama nggak percaya yang begitu-begitu, ah, Non. Saya juga nggak percaya. Tapi saya lihat. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Terus saya lihat. Ya, kalau itu memang ada, Non. Ya, boleh-boleh aja, Mak percaya. Tapi ingat, Non. Kalau kita menyembah kepada Allah, nggak bakal kena sama ilmu syetan, Mak. Dari mana kalian tahu, Syah, di sini? Kemanapun kamu lari dan bersembunyi, aku dan ibuku pasti menemukan kamu. Bagaimana kabar ibu kamu? Sudah membaikan? Nonanaya. Ya. Gimana keadaan... keadaan ibu saya, Sus? Silakan kalau Anda mau menemuinya. Tapi tolong, jangan banyak dejak bicara. Karena kondisinya masih lemah. Ya. Betul kan kata saya, ibu kamu sudah mulai membaik. Saya mohon. Saya benar-benar mohon. Kalau kamu nggak mau, mama kamu diganggu. Pegang dong janji kamu. Lupakan dan jauhi si iman. Kalau tidak, kamu akan kehilangan ibu kamu untuk selamanya. Kamu tahu, ibu Sumarni, kan? Dia dan suaminya saksi hidup kekuatan saya. Kamu tidak mau, kan? Kalau ibu kamu mengalami nasib yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.